Banda Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi menggelar sidang lanjut tanpa periksaan dengan agenda pembacaan jawaban terlapor oleh KPU Kabupaten Sarulangun dan pembuktian atas tugas pelanggaran administratif pemilu 2024 atas temuan Bawaslu Kabupaten Sarulangun. Berlangsung di ruangan sidang Bawaslu Provinsi Jambi selasa 7 Februari 2023 dengan Ketua Majelis Sidang Wain Arifin dan anggota Ari Juniarmad, Rofiko Pebrianti dan Muhammad Habis. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Majelis Sidang mempersilahkan terlapor untuk menyampaikan jawaban atas temuan Bawaslu Kabupaten Sarulangun. Dalam penyampaian jawaban tersebut, KPU Kabupaten Sarulangun menyampaikan jawaban atas adanya dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU Sarulangun soal prekrutan PPS. Dalam jawaban, terlapor meminta Bawaslu Provinsi Jambi, Majelis Pemeriksa dapat memutuskan untuk menolak seluruh laporan atau temuan Bawaslu Kabupaten Sarulangun dan KPU Kabupaten Sarulangun tidak melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Kain dengan teledoran itu sebenarnya bahasanya enggak ada teledoran. Seperti memang prosesnya gitu ya. Prosesnya seperti yang disampaikan di Bawaslu, di Bawaslu Sidang tadi gitu.